Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Lina Erliana Nah di sharing is caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni Angkatan 11 disini ada kak Rima Halo semuanya Gimana kabarnya kak? Alhamdulillah ibu Alhamdulillah sehat ya? Sehat Udah lama nih gak ketemu nih Iya udah lama banget Oke Nah kak Rima ini kesibukannya apa sih sekarang? Sekarang karena aku lagi di semester 8 jadi masih iskripsian aja sih Masih iskripsian ya Oke Nah di sharing is caring kali ini kita mau ngebahas jurusan yang sedang ditempuh sama kak Rima Yang saat ini sedang semester 8 ya lagi iskripsi mudah-mudahan lancar nih sambil sharing is caring Sama adik-adiknya ceritain dong pengalaman tentang kuliah di jurusan yang sekarang lagi ditempuh nih Tapi mungkin sebelum itu kak Rima mungkin sapa dulu adik-adiknya atau teman-teman satu angkatannya yang nonton Halo semuanya Halo semuanya perkenalkan nama saya Rima Fitri Ariana sekarang lagi kuliah di jurusan ilmu hukum di Universitas Sultan Andung Tirtayasa di Serang Banten Oke anak untir tak nih gitu jurusan ilmu hukum gitu Nah kita mau ngebahas tentang ilmu hukum dan embel-embelnya nih kita Terima ini ya IPS ya Nah kemarin juga anak IPS tuh banyak banget yang tertarik ke hukum gitu bahkan ada yang diterima juga di SNMPTN Nah kita mau ngebahas ilmu hukum tapi sebelum ngebahas tentang ilmu hukumnya ibu mau flashback dulu nih Kak Rima diterima di jurusan ilmu hukum untirta itu dulu jalur apa sih kak? Kebetulan saya masuk di jalur SBMPTN SBMPTN nah berarti kan tes tulis ya kak ya? Iya betul Ingat gak sih skor UTBKnya? Aduh lupa ibu Udah lupa ya udah lama banget ya Oke nah sebelum SBMPTN kan pasti ada jalur-jalur lain tuh SNMP, jalur rapot lainnya yang fokasi-fokasi Nyoba gak kak? Sempet nyoba Nyoba apa tuh? Kalau untuk SNMPTN ya itu saya sempat diundip Hukum juga? Undip itu ekonomi Ekonomi Oke Terus Ada UNJ juga Eh UPI dulu bu UPI disini tadi Karena kebetulan saya dua ex-schoolnya tari kan Tarisaman Tarisaman Jadi tarisional juga sama Bunya dulu Jadi lumayan tertarik gitu Siapa dulu dong Bunyanya? Dulu Bunyanya Anak Tari nih gitu Terus Terus yang ketiga itu UNJ Tata Rias Tata Rias Oke Beauty blogger ya harusnya ya Cantik loh soalnya Terima kasih Karena emang saya lumayan tertarik juga sih disitu Tapi mungkin kan kita harus kontribusi juga sama orang tua ya Pada saat itu orang tua lebih menyarankan kamu kependidikannya hukum dulu gitu Setelah itu baru kamu pilihan kamu gak apa-apa gitu Tapi malah terimanya akhirnya Ambilnya di fakultas hukum ini Karena memang diridoinnya Direstuinnya sama orang tua hukum ya Gitu Jadi yang beauty-beauty Tari-tari Yang lain-lain itu malah gak jalannya ya kak ya Tapi enjoy gak sih kak di hukum Di hukum Enjoy gak di hukum Di fakultas hukum Untuk awalnya itu Sebenernya agak struggle juga ya Bu ya Karena mungkin Pertama emang pengen banget Ini cerita sedikit dulu ya Sebelum masuk di SBM Fakultas Hukum di Ujata ini Saya sempet juga Yang apa yang Pilihan keduanya itu di UPI Di UPI Bahkan udah sampai kesana juga Untuk praktik tari gitu Dan disana juga kan ada ujiannya ya Jadi ada tiga juri gitu Terus beliau bilang katanya Kalau misalnya Kamu gak keterima yang di UNTIRTA Kamu masuk sini Karena udah lolos Untuk praktiknya gitu Kan untuk nilainya Kita harus lihat yang Pilihan pertama dulu Oke Tapi malah saya keterimanya Di UNTIRTA ini gitu Nah kembali lagi sama pertanyaan ibu Sebenernya enjoy apa engga Untuk awal-awal Sebenernya struggle-nya Mungkin Lebih kebanyak apalannya Tapi kalau untuk pelajarannya Karena Sangat berkesinambungannya Dari jurusan saya yang IPS ini Jadi Enjoy-enjoy aja sih Sampai sekarang malah juga jadi kayak yaudah gitu Jadi yaudah menikmati gitu Gak Gak ada rasa tekanan Ini jurusan pilihan orang tua kan Gak Alhamdulillah ya Jadi Itu Dasar alasannya Finally Ngangel Jurusan hukum Gitu Padahal ya mungkin ada Passion di bidang lain ya Beauty Tari Gitu kan udah keliatan Gitu Tapi itu mungkin Kan masih bisa jadi jalan Untuk menekuni hobi Betul Di luar dari profesi utama kita Gitu Nah Kita masuk nih Kak Ke jurusan hukum Apa aja sih sebenarnya yang dipelajari Oke Jadi Untuk di jurusan hukum ini Kalau di semester 1 dan 2 Itu kita biasanya belajar ilmu dasar dulu Kayak PIH dan PHI Itu biasanya di PIH ini kita belajar tentang pendidikan hukum Indonesia Dan PIH pendidikan ilmu hukum Oke Bedanya apa Kak? Mungkin kalau misalnya di pendidikan ilmu hukum Itu tentang pengertian hukum dan lainnya Tapi kalau PIH yang pendidikan hukum Indonesia Itu yang hukum di Indonesia itu gimana sih Saat-saat ini Dari yang dulu sampai yang sekarang gitu Terus Untuk Sebenarnya kalau misalnya kalian di jurusan IPS Itu kalian gak kaget sih Karena mungkin ilmu-ilmunya relate juga Bu Di kultus hukum ini Kayak ekonominya kita bisa belajar Kayak hukum Apa Pajak Kayak gitu-gitunya ada Bu Terus Ada juga kalau di geografinya Ada hukum agraria Kayak gitu sih Hukum waris Kayak gitu kita masih Sosiologi gitu Masih ada hubungan antara kemanusiaan Jadi kita masih bisa Relate gitu Terus Ada juga belajar bahasa Indonesia hukum Bahasa Indonesia hukum Bahasa Inggris Oke Jadi kalau misalnya emang udah di semester selanjutnya Kita akan menjurus lagi nih Sesuai sama bidang peminatan yang kita mampu Nah berarti di semester selanjutnya kan ada peminatan ya kak ya Ya Di jurusan hukum Peminatannya ada apa aja kalau diuntir tak? Kalau diuntir sendiri ada lima Apa aja tuh? Yang pertama ada hukum perdata Yang kedua hukum pidana Yang ketiga ada hukum tata negara Yang keempat ada hukum administrasi negara Dan yang terakhir ada hukum internasional Oke Nah bisa disebutin gak kak Rima Lima peminatan itu apa aja sih bedanya Terus setiap mahasiswa apakah boleh mengambil semua atau salah satu? Oke kalau mungkin secara garis besarnya aja ya Ria Kalau misalnya hukum perdata yang lagi saya jalani ini mungkin lebih menyangkut kayak surat perjanjian kayak gitu Terus kalau misalnya hukum pidana mungkin lebih ke peradilannya gitu pengadilan dan lain-lain gitu Terus kalau hukum administrasi negara mungkin perkantoran Kalau hukum tata negara itu mungkin pemerintah gitu-gitu Bu Terus yang hukum internasional ya yang menyangkut antar negara Terus kalau misalnya ditanya itu pilihannya harus boleh berapa? Itu pilihannya harus satu aja Bu Oh salah satu ya dari lima itu pokoknya satu Nanti akan difokuskan di semester sampai selanjutnya ya Tapi kita tetep belajar itu juga Tapi yang lebih difokuskan lagi untuk praktiknya itu cuma satu aja Oke tapi overall semua dipelajari? Overall semua dipelajari Oke nah berarti banyak banget ya kak ya Kalau kak Rima sendiri ngambil peminatan apa kak? Saya ngambil peminatan hukum perdata Hukum perdata Oke yang sampai sekarang nih udah skripsi ya Nah kemudian kak suka dukanya Jurusan kuliah di jurusan hukum apa sih kak? Oke kita ngomong yang suka apa duka dulu Bu? Biasanya yang suka dulu atau yang duka dulu bebas Kalo sukanya sebenernya banyak ya Bu Karena di fakultes hukum ini Kita kan belajar tentang Hukum ini kan kita belajar tentang ilmu yang bersifat umum gitu Jadi mengenai kita tentang public speaking kita belajar kita aktif juga gitu Terus kita juga bisa kenal dengan banyak orang gitu Berkaitan dengan kayak gitu Terus kalo misalnya sukanya lagi sih Mungkin karena tadinya saya jurusannya IPS gitu ya Bu Jadi agak gak terlalu aduh ini gak ngerti sama sekali gak kayak gitu Jadi alhamdulillahnya sih lumayan kepake gitu ya pas waktu di SMA Ada lagi mungkin di ilmu hukum ini prospek kerjanya alhamdulillah lumayan luas Dan yang terakhir pasti dukungan orang tua juga sih Bu ya Oke itu sukanya ya Ya sukanya kayak alhamdulillah gitu kan jadi ada support system Ketika lagi capek-capek kuliah pusing-pusing skripsi gitu kan Support systemnya emang ngedukung banget gitu Emang dari awal kan ngebisarannya gitu Emang diridoinnya hukum Betul Nah kalo misalnya dukanya apa? Dukanya untuk sama aja sih Bu ini Yang kayak untuk mahasiswa-mahasiswa pada umumnya mungkin tugasnya banyak Hapalannya Hapalannya Bahkan saya pernah Ini cerita sedikit ya Saya pernah dikasih tugas sama dosen Itu padahal ini gak nunda gitu Bu Udah selesai semua gitu lah Terus mendadak dosennya bilang Mana tugasnya ke ketua kelas Padahal ini udah disampaikan Bu Cuman ketua kelasnya mungkin lupa ya Ngampein ke kita Ke temen-temennya Itu 10 lembar 10 lembar itu isinya kasus semua Undang-undang dan kita harus analisis satu malem Itu semuanya pada begadang untuk ngerjain gitu Oke Nah jadi mungkin itu sih dukanya lebih kayak ke Kita harus gak boleh menunda-nunda gitu Karena kalau misalnya dosen ngasih tugas terus kita gak ngerjain Udah gak ada ini lagi Bu ya udah Toleransi ya Gak ada toleransi lagi ya udah auto aja nih Nyalanya C atau E atau D Jadi bener-bener kita harus menjalankan kewajiban itu aja sih Oke Gak bisa santai Gak bisa santai Karena kan hukum itu berkaitan dengan kebijakan aturan ya Aturan Hmm Sebenernya Gak semua sih Bu Tapi mungkin paham ya Kayak Intinya gitu Oh ini pasal segini Artinya ini Tapi kalau untuk Semuanya hafal Enggak juga Bu Kita bisa lihat lagi di undang-undang Iya Karena bukunya tebal banget ya Tebal Bu segini Iya Kita undang-undang PIH Eh kita undang-undang pidana atau perdata Itu beda kan Jadi dibilang hafal sih enggak Cuman kita paham lah Oh iya kalau gak kita catat nih Ditaruh di sini Ini undang-undang tentang ini Entah kita buka Tapi seenggaknya kalau dosen tanya Kita tahu itu tentang apa Oke Poin-poinnya harus tahu Berarti ya Itu Apalagi sih Kak Yang menarik dari jurusan hukum Yang mungkin banyak orang enggak tahu Yang menarik dari jurusan hukum Yang mungkin orang enggak tahu Mungkin Dikira Mungkin ini ya Apa sedikit Ini juga Kan hukum ini terkenal dengan Ilmu yang sangat formal gitu ya Bu Yang dosennya Sangat kayak Agak Streg banget Iya Tapi sebenarnya Di balik itu Seru-seru banget Bu dosennya Kan ada yang Dulunya lulusan polisi Kemudian dia pindah jadi dosen Kayak gitu Terus dia ngajar Cara ngajarnya juga bermacam-macam ya Berbagai macam gitu Terus ada Organisasinya Ada tentang kayak pengadilan Nanti kita gimana ya Peradilan semua gitu Terus ada pelomba debat juga Sesama antar mahasiswa mahasiswi Gitu sih Bu Oke Itu yang menarik ya Mungkin ya Yang kelihatannya kayaknya Kalau mahasiswa jurusan hukum tuh kayaknya Harus streng Harus yang Apa Serius-serius Padahal sebenarnya enggak semua kayak gitu ya Ada juga dosennya mungkin Lagi bahasannya serius Tapi pembawaannya Bisa santai Gitu Lebih kesitu ya Kak ya Nah Kemudian untuk Apa namanya Di jurusan hukum Untirta Biaya kuliahnya gimana Kak? Untuk biaya kuliah Kita sesuaiin sama Slip gaji orang tua Oke Cuman untuk di Nggak tahu ya Ini di kampus aku Di Untirta sendiri Itu beda Bu Antara SBM dan Mandiri gitu Kalau SNM sama itu mungkin sama ya SNM sama SBM sama Mandiri beda Oke Range nya sekitar Dua Eh satu ya Satu sampai Tujuh juta Eh empat juta Satu sampai delapan juta Oke masih terjangkau lah ya Nanti tinggal disesuaikan Beda-beda mahasiswa tergantung Dengan selip gaji orang tuanya Oke Nah Kak Untuk Prospek kerjanya Sebenarnya di jurusan hukum Itu bisa jadi apa aja sih? Dan bener nggak sih Persepsi bahwa Lulusan hukum itu Nanti udah otomatis jadi pengacara? Hmm Kita bahas yang Ini dulu kali prospek kerjanya ya Ya boleh Jadi di fakultas hukum ini Sebenarnya banyak banget Yang nggak pada tau Kalau misalnya Jurusan Eh masih terdengar Orang-orang Kalau jurusan hukum Kalau nggak hakim Pengacara Jaksa Ya macamnya Tapi padahal Bisa juga jadi staff legal Mungkin diperluin di perusahaan Misalnya kayak bank Rumah sakit Atau property Terus selanjutnya Mungkin bisa juga jadi konsultan hukum Ada juga jadi HRD Mungkin kan HRD Tapi biasanya kayak Oh ini anak psikologi Tapi mungkin hukum juga ada Hukum juga Betul Terus ada lagi Sebagai diplomat Kayak teman saya juga ngambil hukum internasional Dia juga pengen jadi diplomat gitu kan Biasanya bisa Terus yang terakhir mungkin pengusaha Bisa Ya Karena ngerti hukum ya Iya Ngerti hukum Oke Nah terus yang tadi Otomatis jadi pengacara nggak? Enggak Itu nggak otomatis Jadi tetap perlu menempuh pendidikan Namanya itu PKPA Pendidikan khusus Profesi advokat gitu Jadi Di situ itu nanti kita biasanya Pendidikan lagi Terus abis itu nanti Setelah pendidikan Kita melewati ujian gitu Proses darunya Abis itu mungkin magang Di kantor advokat Dan yang terakhir mungkin Sumpah advokat itu Selama berapa lama itu untuk Pendidikannya? Kalau untuk berapa lamanya Saya kurang begitu mendalami Tapi Pernah denger juga alumni Ada yang bilang Mungkin nggak lama Kok 7 hari Tapi Nggak dapat sertifikat gitu Oh gitu Jadi kayak pelatihan ya Iya betul Pelatihan Itu aku juga memperdalami gitu Oke Kalian bisa cari sendiri ya Sekarang udah banyak Oke berarti Intinya Lulusan Sarjana hukum itu Nggak Selalu atau otomatis Langsung jadi pengacara ya Tapi semua Ada prosesnya Ada pendidikannya Ada sumpah profesinya Ada Harus magang dan sebagainya ya kak ya Iya betul Nah kemudian kak Mungkin terakhir nih Tips buat adik-adiknya Yang mau ngambil jurusan hukum Apa sih yang perlu dipersiapin? Ya Bu Yan Ini udah pasti Cuman kalo dari saya sendiri Kalian siapin mental untuk kuat baca buku Emang mentalnya harus strong banget ya kak ya? Betul Jadi Ini agak sedikit perubahan Semenjak saya masuk ke kota hukum ini Saya malah jadi tertarik gitu Bu Untuk baca hukum Untuk baca buku selain Baca-baca buku hukum gitu Mungkin buku-buku tentang self-improvement gitu Nah karena awalnya ini gitu Jadi kalian harus siapin mental untuk baca buku gitu Karena dosen-dosennya juga menyarankan Kalian untuk memiliki lebih dari satu sumber Oke Jadi literasi ya kak? Ya literasinya tuh Kalo ada rak buku kayaknya penuh deh buku Jadi yang pertama itu Yang kedua Mungkin kalian disini harus lebih terorganisir sih Walaupun saya juga masih belajar ya Bu ya Seanggaknya Saya lebih dari semester satu ke semester sekarang tuh Udah lebih paham gitu Kalo misalnya kita lebih terorganisir Misalnya dengan journaling Ataupun dengan menyiapkan to do list Untuk yang disiapkan tugas Biar kita tidak make a deadline Itu bener-bener membantu banget Bu Untuk sananya Jadi usahain Kalian kerjain tugas secepat mungkin gitu Kalo ada ujian Untuk belajar gitu Supaya nanti hasilnya juga sesuai gitu Memuaskan Karena kalaupun ngulang Itu akan Nambah waktu lagi gitu Terus yang ketiga Ada mungkin Kalian itu siap Untuk dimintain Masihat sih Sama orang lain Oke Berkaitan dengan hukum Betul Kayak misalnya kumpul keluarga Terus Nanti tiba-tiba Ada yang nanya Ini warisan kayak gini-gini Itu kan kita belajar kumaris ya Walaupun gak ngerti 100% Tapi seenggaknya kita bisa membantu gitu Terus kayak pencurian mungkin Ada apa kita harus siap Ditanyain dari sudut pandang Ada hukumnya Padahal kan kita kan belajarnya serius banget ya Walaupun lihat-lihat ini hukum dikit Terus yang terakhir Menurut aku sih Kalian harus tahu dulu Kalo prospek Mas Kalo gak masuk jurusan yang menghukum ini Prospek kerjanya Sangat mudah Oke Wow Menarik banget ya Tentang hukum Kak Nih mungkin Apa ya Kalo kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut Pengen kenalan nih sama Kak Rima Ada Instagramnya ya Kak Ada 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 Dan sebagainya silahkan boleh ditanya Dan mungkin Untuk sharing is caring kali ini Tentang hukum Kak Rima ada closing statementnya buat adik-adiknya Ada Sedikit aja ya Bu Selain kalian Mau Untuk yang kalian bingung juga nih Masuk jurusan apa gitu Karena aku awalnya juga Gak 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 fokus banget di jurusan hukum ini Mungkin Kalian lebih harus kenalin diri kalian dulu aja sih gitu Kalian pengennya dimana Kalian maunya apa gitu Dan kalian Harus tahu Kalo misalnya Kalian masuk di jurusan ini tuh Kalian nyakin 100% gitu Kalo kalian udah tahu Mungkin kalian bisa Cari-cari di internet Atau Tanya-tanya sharing-sharing ke keluarga Atau temen terdekat Gimana baiknya Kayak gitu Terus Kalo misalnya kalian udah siap menjalinnya Itu insya Allah mudah banget Bu Oke Sama tetep semangat Belajar Nilainya Sesuaiin sama apa yang kalian Dan kemampuan yang kalian mampu itu Terus berdoa Dan jangan menyerah Jangan Jangan menyerah Semua pasti ada jalan terbaiknya Allah pasti kasih yang terbaik buat kalian Gitu ya Kak ya Wow menarik banget nih Apa yang disampaikan sama Kak Rima Tentang ilmu hukum Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Bisa bermanfaat nih Buat semuanya Buat adik-adiknya Pengen ambil jurusan hukum juga Dan mungkin temen-temen lain yang nonton Wah jadi interest nih ke jurusan hukum Gitu kan Nah gitu ya Kak ya Jadi nanti kalo misalnya Pengen tanya-tanya Bisa follow aja langsung Kalo gitu untuk sharing is caring kali ini Edisi jurusan hukum Untiartas bersama dengan Kak Rima Kita sudahi dulu ya Kak ya Ya Terima kasih banyak nih Sudah hadir Menyempatkan waktunya Di sela-sela hari liburnya Gitu kan Kalo gitu mungkin untuk sharing is caring kali ini Jangan lupa Like Like Comment dan Subscribe Oke kalo gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video